Sebelum nonton video ini, tekan tombol merah subscribe dan bagikan ke Facebook, Whatsapp, dan media sosial lain agar kami akan terus upload berbagai jerita orang asli Papua. Terima kasih. Pusat Komnas TPNPBOPM rekomendasikan kepada semua jurnalis untuk diwartakan tentang pedato diploma TPNPBOPM One Amarus. Aku bodo ini. Selamat siang semuanya, saya berterima kasih atas waktu yang luar biasa. Ini, sekali lagi terima kasih UNA Akwa Anseland atas undangan Anda pada hari bersejarah ini. Pertama, saya mengakui orang Aborigin sebagai pemilik tradisional negara ini, tanah, adat, istiadat dan kepercayaan mereka dan perjuangan mereka untuk keadilan dan kelangsungan hidup. Hari ini kita tetap kepada menghormati penjaga perdamaian PBB kita yang meninggal. Atas nama kemanusiaan dan keamanan. Ini juga untuk memberikan penghormatan yang lebih dalam kepada para pejuang pembebasan di seluruh dunia yang tewas dalam perjuangan mereka. Untuk kebebasan, keadilan dan perdamaian, terutama di Bougainville dan Timur-Timur. Sekarang Timur-Leste. Dan pada malam yang indah ini, saya akan memberikan penghormatan yang paling dalam kepada sesama pejuang kemerdekaan Papua Barat yang telah dibunuh oleh militer Indonesia. Seperti kita ketahui kolonialisme dunia masih ada, kemudian memusnahkan penduduk asli di seluruh dunia. Di bawah pemerintahan kolonial Indonesia saat ini hampir 1 juta warga sipil Papua Barat yang tidak bersalah meninggal di tanah air mereka. Ini karena pengingkaran terhadap hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan. Status hukum. West Papua menurut hukum internasional dan United Nations Childer masih diperdebatkan. Klaim Indonesia atas West Papua jelas ilegal. Konflik bersenjata yang sedang berlangsung. Pelanggaran hem, genosida dan krisis kemanusiaan tidak akan pernah berhenti jika tidak ada. Resolusi internasional. Sejak 2017 hingga saat ini lebih dari 65 ribu pengungsi internal. Dan lebih dari 500 anak dan ibu meninggal akibat konflik bersenjata di Mudama, Intan Jaya. Puncak Jaya, Timika, itu terus berlanjut tanpa bantuan internasional. Lebih banyak korban jiwa akan datang karena saat ini Presiden Indonesia, Jokowi mengumumkan perang nasional. Melawan Papua Barat, dia sudah berperasangka buruk terhadap gerakan Papua Merdeka dan pendukungnya sebagai kelompok teroris. Ini adalah izin baru pemerintah Indonesia untuk melenyapkan seluruh orang asli Papua, setelah pengumumannya, tambahan pasukan setan. Indonesia yang digerahkan ke daerah pegunungan tengah di Papua Barat mengakibatkan sembilan warga. Sipil dan satu pejuang pembebasan, TPNPB, tewas, pemimpin gerakan sipil Papua Victoria Imu. Ditangkap bulan ini dan banyak lagi yang akan terjadi. Sistem dunia sudah membutakan mata. Untuk melihat apa yang membahagiakan dan mendengar panggilan dari orang-orang yang tidak bersuara ini, sekarang dunia sedang menyaksikan konflik Palestina dan Israel, jadi Indonesia senang tapi Papua Barat kesal. Oleh karena itu, kami mendorong pensinta, perdamaian, pembela keadilan dan pendukung kebebasan di Australia dan secara global untuk berdiri dengan perjuangan Papua Barat, solidaritas dan dukungan Anda sangat penting, Anda adalah bagian dari misi penyelamatan hidup. Gerakan Papua Merdeka sebagai badan politik yang tertinggi mencari penjaga perdamaian, dialog yang dimediasi secara internasional dan jalur hukum untuk hak menentukan nasib sendiri. Akhirnya, pada kesempatan ini, saya menyerukan kepada UNAA untuk mengajukan permintaan kepada pemerintah Australia untuk membawa masalah kritis ini ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk misi penjaga perdamaian dan menyelesaikan konflik bersenjata di Papua Barat. Terima kasih banyak. Semoga hari yang menyenangkan. Catatan penting, acara peringatan Hari Pasukan Perdamaian. PBB yang diselenggarakan oleh Asosiasi PBB Australia Asosiasi PBB Australia Queensland akan melakukan manajer secara dekat konflik bersenjata di Papua Barat dalam pidato Pembukaan oleh Presiden Asosiasi PBB Australia negara bagian Queensland yaitu Claire Moore Mantan senator Australia berharap agar ada misi perdamaian PBB masuk di Papua Barat Dalam acara peringatan Hari Pasukan Perdamaian PBB ini semua perwakilan dating yaitu perwakilan dari Defense Forces, Federal Police, Federal Government, State Government, UN ada beberapa diplomat, mantan Asosiasi Pasukan Perdamaian PBB Australia dan anggota veteran diteruskan kepada semua pihak oleh Jubir TPN PBOPM Sebi Sambom dan terima kasih atas kerjasama yang baik Sumber berita antara Papua News melaporkan